selamat menikmati masukkan bumbu instan secukupnya lalu kita aduk-aduk biar bumbunya merata dan meresap ke dalam ikannya dan ini sudah diratakan kita tunggu selama 10 menit biar bumbunya meresap selanjutnya saya mau masak tumis jamur tiramnya dan saya mau suwir-suwir jamur tiramnya terlebih dahulu dan ini sudah diswir-suwir selanjutnya saya mau cuci dan untuk bahan bumbunya ada bawang merah, bawang putih dan cabai rawit lalu saya mau iris-iris bumbunya terlebih dahulu dan ini siapkan penggorengan masukkan minyak secukupnya buat menumis bumbu jamur tiramnya tunggu sampai minyaknya panas setelah minyaknya panas kita masukkan bawang merah dan bawang putihnya masak bawang merah dan bawang putihnya sampai harum kita gongseng-gongseng sebentar bawangnya sampai benar-benar harum dan ini bawangnya sudah harum kita masukkan cabainya kita masak cabainya sebentar sampai cabainya layu dan ini buat jamurnya saya sudah cuci dan ini bumbunya sudah matang lalu kita masukkan jamur tiramnya lalu kita aduk-aduk sampai bumbunya merata saya tidak menambahkan air ya karena jamur tiram mengandung banyak air dan selanjutnya kita kasih garam setengah sendok teh penyedap setengah sendok teh gula pasir satu sendok teh dan saus tiram satu sendok makan lalu kita aduk-aduk lalu kita masak sampai jamurnya benar-benar matang kurang lebih selama 5 menit dan ini jamurnya sudah matang jangan lupa jangan lupa koreksi rasa selanjutnya saya memasak balado ikan kembung panaskan minyak secukupnya buat menggoreng ikan kembungnya disini saya tambahkan terigu sedikit biar kita masukkan ikannya gorengkan sampai matang sambil menunggu ikan dan ini bumbu ikannya ada bawang merah bawang putih dan tomat selanjutnya bumbunya saya mau haluskan masukkan semua bumbunya ke dalam chopper dan ini ikannya sudah matang lalu kita angkat dan tiriskan selanjutnya kita masak bumbunya saya masak dengan menggunakan sisa minyak ikan masukkan bumbu tumis bumbunya sampai matang tambahkan jahe sedikit dan ini bumbunya sudah matang selanjutnya tambahkan garam setengah sendok teh penyedap setengah sendok teh dan gula pasir satu sendok teh lalu kita aduk aduk bumbunya selanjutnya tambahkan air sedikit tambahkan kecap sedikit kecap manis lalu kita aduk aduk jangan lupa koreksi rasa selanjutnya kita masukkan ikannya kita aduk-aduk biar bumbunya meresap ke ikannya dan ini sudah matang ikan balado ikan kembungnya sudah matang dan tumis jamur tiramnya sudah matang selamat mencoba jangan lupa like dan subscribe ya assalamualaikum selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba